Jadi, kalau misalnya dibilang malam pertama harus selalu berdarah, itu jelas mitos. Yang menentukan berdarah atau enggak itu kan sebenarnya namanya yang selaput darah, atau kita sebutnya di bahasa medisnya itu adalah himen. Nah, himen itu adalah suatu jaringan yang super sangat elastis sebenarnya. Nah, kalau misalnya berdarah itu karena robeknya himen. Nah, robeknya himen itu masalahnya dalam perjalanan wanita itu bisa ya karena kecelakaan, karena suatu posisi yang salah dan bagaimanapun itu bisa berdarah. Tapi kan tidak membuat wanita itu kesannya tidak terawan lagi. Ada juga himen yang super elastis sehingga meskipun sudah dipenetrasi berkali-kali, tetap saja tidak berdarah.